BG Tron Alpha VS EVOS Legends tentunya ini dengan adanya kedua rumor ya yang melakukan eksekusi dengan skill yang mereka miliki tentunya harus di follow up dengan cukup cepat apalagi Ironhook dari seorang Dreams ini gak boleh sampe miss kalau miss bakal jadi informasi yang penting banget kok dan bisa ditabrak-baik sama BG Tron dan bahkan kalau bisa kita lihat Sotsujin ini menggunakan high end right tanda nya dia akan bermain dengan pick over di arah meet the late game lanti oke dengan permain seperti ini dan ternyata wow EVOS EVOS Legends kali ini mendapatkan suara dari saya dan bahkan KYY line up kali ini semua caster menuju ke arah BG Tron Alpha aku melihat by draft aku juga iya tapi kita bakal lihat dimana posisi dari tim BG Tron Alpha Mereka nampaknya belum mau bermain dengan cukup agresif tapi lover yang kali ini malah berbanding terbalik dengan apa yang dia punya ngerti gak karena lihat rotasi di level 4 dive in ke dalam kalau dia mau dan melakukan resiko tinggi tapi dapetin first blood apakah ini terjadi yes dan akan coba terjadi tapi tidak mau ada shadow kill memilih dengan sabar menunggu terlebih dahulu iya pressure yang diberikan oleh EVOS Legends ya di area atas tentunya namun Ironhook dari seorang dreams belum bisa untuk menangkap ke arah dua pemain di area atasnya sementara di posisi mid nya ini memang tas bakal melakukan clear dengan cukup cepat juga sembari menunggu ya rotasi yang dibawakan oleh seorang Sutsujin dan di area bawah tentunya ini bakal menjadi laning yang akan ditinggal sampai beberapa mungkin menit ke depan sembari menunggu objektif yang akan diamankan oleh kedua belah tim wow bahaya loh Clover jangan sampai terpikop loh dari posisinya kali ini Max walaupun enggak bukannya belum dari mid zone ya ini dia juga memiliki damage yang besar di early nya sedangkan di sisi belakangan ada Sutsujin dapetin objektif yang membuat dia harusnya berhasil mendapatkan satu buah turtle tapi concernnya ketika dia dapetin turtle dengan retribution dia kehilangan purple buff dia kehilangan purple buff kalau dipaksa sama Ki tapi Ki ternyata gak maksa kalau menurut gua ini chance loh ini chance mereka ya bukan Ki bukan gak mau nangkap sana dia kena anruh ke delay nah maksud aku ini kan udah kelihatan nah ini Amir retributionnya sudah pibilang ketika dia berhasil ada informasi berhasil mendapatkan satu buah turtle dan ternyata Wigness oh my god Wigness sponsor bukan dan ternyata bersebut di tangan dari CMB Getson Alpha setidaknya berhasil untuk mendapatkan satu tapi kali ini Morina bakal coba ngajar dan cover tentunya melakukan jurangan sungai teman-teman namun ternyata harus tumbang nah di tangan pemain-pemain dari Ki Getson sementara masih mau lebih dari Tsuzujin mendapatkan double kill itu kill yang cukup mahal gak gak itu gak worth banget lihat dia ngasih mainan Tsuzujin 2 poin kill walaupun dengan purple buff yang diambil itu bener-bener terlalu mahal dan bahkan para pemain The Team Ki Getson Alpha kali ini dari seki emblemnya Max jangan sampai terperangkap tarik Tsuzujin ke depan kembali harus silang gelis beri 3 poin kill di early game untuk seorang Hayabusa di early game dapetin 3 poin kill dia bakal lebih makan banyak ditambah lagi high entry yang dia memiliki bukan dengan junglenya metode late game itu bakal bahaya tapi Gatron ya sekarang disini dari EVOS Legends mereka harus bisa nahan di early gamenya sambil memberikan kesempatan untuk Clover dapetin ngumpulin item item dia dan Tsuzujin dengan 3 killnya ini udah lebih daripada cukup mungkin untuk dapetin first item dia tapi tapi kalau posisinya seperti ini Clover udah tinggal nunggu aja Clover gak usah agresif tapi Clover tinggal sabar laningnya dibenerin main di turret kenapa Tsuzujin udah dapetin 3 tunggu apa lagi mau di head to headkan Tsuzujin dengan seorang Maze kali ini agak tertinggal satu level tapi dari segi gold ini dimiliki Tsuzujin unggul dia sih unggul harusnya dari segi networknya ya G dengan 3 poin kill itu mahal banget sebenernya untuk Gatrono Alpha dan mereka harus lebih mungkin bisa dibilang dapetin info yang lebih akurat sih dari komunikasinya dan siapa yang missing di laningnya karena itu kelihatan banget kayak busanya yang bisa melakukan follow up dengan cukup cepat untuk membalaskan kematian dari pemain-main Info Legends ini casenya udah berbeda dimana liat Max yang udah memegang satu buah retribusnya terlebih dahulu bahkan Tsuzujin cancel satu box kekau tetap dikeluargin poin kill tambahkan Tsuzujin dan bakal bloody hard membuat rimfras yang membuat Kyeye ditumbangkan tidak ada gurita tambahan sorry Zove nampaknya bukan pilihan yang sangat bagus ketika 4 poin kill diamankan Tsuzujin Clover bakal lebih pedih lagi untuk melakukan initiate di arah top lane ini pergerakan dari Clover yang ikut rotasi dengan pemain-main Info's Legends yang membuat Info's Legends sekarang mereka pasti bisa pegang kendali atas gamenya dan buat temen-temen yang lagi nobar MPL jangan lupa untuk order grab tapi Tsuzujin kali ini memberikan presence sedikit dengan presencenya dari seorang Tsuzujin setidaknya ya Marky akan sedikit lebih turunin temponya kalau dia tadi masuk itu agak cukup berbahaya kenapa? iya pasti posisinya dive in, damage nya gak cukup, yang ada malah membuat permainan yang cukup berbahaya dan keynya udah leteng ya tadi Evos Legends kena shutdown ini berbahaya banget yang dipegang shutdownnya apalagi Marky wah itu bakal berat banget karena Marky sekarang udah under pressure shadow kill dan ini dia, momentum trigger disiplin, kesabaran berbuah manis dengan menunggu gameplay Marky ditinggal oleh seorang KYY bahkan di sisi di arah top lane posisinya berbalik dengan adanya Clover yang mencoba mengejar di 3700 yes, dan bahkan Clover juga disini ketika dia punya berserker fury akan cukup berbahaya bagi titan alpha, tapi patahal link connect kali ini dapakan Clover langsung ditumbangkan oleh 3 pemain yang sudah bergerak ke arah atas namun ternyata kali ini Tsuzujin belasih belum ter-shadow dan Tsorizo udah main sampai ke rumah dari Evos Legends oh Tsorizo just being Tsorizo tapi lihat high and dry Tsorizo still survive too strong untuk dipickup oleh para pemain dari tim Evos Legends dan bahkan dia arah top lane band dragon mencoba menyelamatkan satu buah turret nampak ini menurut aku mundur ke arah belakang dia hanya mengorbankan jiwanya aja karena ini gak baik banget ketika dia memaksakan menahan sebuah turret yang udah pasti bakal lepas jadi arah batu melihat Tsorizo masih memaksakan DMS yang cukup besar didapatkan oleh Clover menumbangkan Tsorizo ini namanya memotong gameplay bikin Tron Alpha kenapa? tidak ada split push cutting minion dan itu berbahaya one more situation dikeluarkan Clover tapi ternyata masih diselamatkan Tsorizo Jin benar-benar berhasil melakukan satu slow shadow kill tapi nampaknya Max too strong dengan jungle harusnya dia itemnya defense oke tapi sepertinya dari Ki pun tidak akan langsung melakukan eksekusi dengan hanya satu buah Fatal Link dan membuat Tsorizo Jin tentunya masih bisa bertahan dan itu bisa dibilang dengan adanya shadow kill ya yang terbagi-bagi menyelamatnya dari seorang Max itemnya Max juga kan kalau dengan emblem jungle harusnya dia pakai item defense defense ya betul ada Molten Essence ya udah fix banget oke kecuali dia pakai magic oke kayaknya mungkin dia mungkin karena damage ya ini masih banyak ketukaran trade kill aja ya kayak sejauh ini tentunya yang yang buat The Future Alpha mereka tetap bleeding dari goalnya ini adalah mereka selalu mengincar mendapatkan target yang diinginkan Homer dua kali berturut-turut harus tumbang tapi itu jadi membuat susu Jin free juga sih ya ya susu Jin tadi sudah punya Melvick roll juga ya second itemnya jadi jadi bener-bener hayabusanya ini sudah punya item penetration dengan hunter first item ini kenapa dia fokus karena Clover karena susu Jin dengan poin kelima kill yang lebih banyak dia akan bisa ter-shutdown possibility ter-shutdown dibanding Clover ini lebih tinggi sedangkan Clover di-shutdown atau di pick off empat kali sekalipun menuju ke arah late game dia tetap akan kuat jadi case-nya ini bisa dibilang secara tidak langsung ancaman berada di arah Clover tapi Dream dengan Fatal Link telah dikeluarkan Marky belum ada satu bawa crossbow of tank karena weakness point belum terbuka para pemain dari Team Evil's Legends kali ini lagi-lagi harus ke distract dengan gameplay yang dilakukan oleh Sorosorizo di depan sana susu Jin telah membuka Shiroki tidak ada follow up dan bahkan susu Jin tergerak satu bawa crossbow of tank dan tersutdown itu dia yang baru saya bilang kalau shutdown yang dilakukan oleh para pemain dari Team BG terlalu apa terhadap susu Jin apalagi di tangan Marky itu sebuah tamparan keras dan bahkan itu adalah kotaman untuk Marky iya dan posisinya dari Altar udah kebuka duluan Shadow Kill udah keluar dan Tas tadi sempat dipukul mundur sama salah satu sebenarnya itu Moreno ini yang ngebuat Tas tidak bisa untuk memberikan backup ke arah saran susu Jin dan mau tidak mau susu Jin tumbang di tangan Marky aduh lihat kamera di kanan bawah adem banget ya aduh siapa? Ahmad itu sebelahnya itu siapa tuh? Ahmad bikin adem Ahmad aduh maaf-maaf yang ngomong Cimomo ya bukan gue oke tapi kali ini Evals Legends Pendragon nampaknya harus lebih siap di dalam team fights karena iya iya tadi agak cukup berani masuknya mungkin tanpa adanya Pendragon tapi satu hal yang harus mereka perhatikan Pendragon juga bisa loh langsung melakukan dive in tapi problemnya adalah kebuka weakness pointnya nah itu dia dan jangan lupa untuk beli battle emote ya buat teman-teman yang mungkin ketinggalan karena ini spesial loh MPL Edition dan yang pastinya kalian juga yang mendukung tim favorit kalian kalian bisa menggunakan emote itu nanti kalau ketika kalian push rank dan ini bakal menjadi pressure yang diberikan oleh beginner alpha sambil lihat loadnya mulai mengarah ke area atas dan turret objektif kali ini sudah dikantungi empat turret oleh beginner alpha dan key mencari momentum terlebih dahulu bertemu dengan dreams hanya bersapa-sapa saja namun ternyata tidak akan ada eksekusi karena turis gak ada quad shadow gak ada quad shadow defensif di arah top lane nampaknya masih bisa ditahan di redam tapi ternyata 2 lane sebaliknya mid lane dan di bottom lane super minion masih bergerak apakah mereka akan memaksa team fight di arah mid lane team fight di arah mid lane masih untung karena masih di arah inner turret pun belum di arah base dan juga itu masih super minion ya yang datang buat di area mid lane nya dan beginner alpha dengan item dia yang mengerikan pastinya Moreno dengan Lilianya ini kok kena shutdown nih markinya langsung jadi 7.000 iya udah udah pasti shutdown yang mahal dari susu jin itemnya dia juga bisa dibilang udah paket complete dari one-one sendiri buat di early nya kan corrosion di one hunter ada wind of nature juga betul dia lebih survive dia lebih sustain tapi yang harus di respect ada dia harus punya atina shield kenapa? bukan tanpa alasan task pendragon damage nya beres banget jangan sampai dia terkena lightning nya aja ini perih banget pengu apalagi pas pendragon loncat ya tentunya dengan demonic force ini akan membuat marki mungkin bisa ditemukan dengan cukup mudah oleh seorang pendragon ayah busa tanpa purple nampaknya ini gak terlalu lumpuh tapi lebih ke arah pincang tapi kita lihat atur retribution akan diamankan sud sujin max sedikit gagal untuk mengamankan posisi dari purple buff sud sujin ya tapi tetep sih mereka melakukan zoning out terhadap evo's legends ini untuk area farmingan ini udah sangat terbatas sekarang evo's legends ini masalahnya nih ini biang keladinya nih ini nih orangnya nih sorizo aduh karena tiap kali sorizo dari teamfight yang terjadi di top lane misalnya 5 menit ke belakang atau 3 menit ke belakang itu sorizo nya lagi potong potong minion dia ada di base dari evo's legends iya tapi terdeteksi posisi dari clover dan problemnya disini yang bisa menggigit dari sorizo ada dreams tapi dengan perbandingan 5000 gold apakah cukup mereka melakukan teamfight clover bahaya loh ini clover muncul di map informasi telah diberikan lord muncul tandanya mereka bisa lordnya dikas karena info nya udah valid dan 2 orang di area top lane dengan teamfight 4 versus 3 evo's legends gak mungkin nabrak sedangkan evo's legends maksa karo sorizo buang short skill dan waktu dan ini dia dia muncul di map itu sedikit menurut aku sayang statistik dari beatron alpha mereka selalu main objective iya dari turtle suka siput dari lord dan iya siput banget untuk beatron alpha dan kali ini dengan 1 buah lord kembali ya ini ya lord yang kedua yang sudah akan mereka ambil lihat kayak banget tiga player dari beatron alpha menduduki player gold yang lumayan tinggi nih by ubs gold malah marky ya marky tadi di press ya marky dia yang kalah dia langsung leading loh gara-gara satu shutdown betul tapi ini kalau bisa aku bilang beatron alpha udah disiplin tapi masih walaupun kecolongan sedikit dengan momentum cara parpo bab yang harusnya udah ada yang jagain disana tapi kayaknya kali ini enggak enggak dijagain sedikit terlambat oh dia hanya memancing keributan hanya memancing keributan masih ada kuat shadow enggak mau terlalu terburu-buru untuk coba dive in karamex karena ingat loh ini karina masih bisa mengimun damage ini baginda di hayabusa gelas dan kita akan melihat tentunya dari lord yang sudah mulai mengarah ke area bawah bakal coba digandeng sama seorang marky disini bukan masalah itu momo-chan sembari tiga lainnya dimana keynya dimana keynya kera belakang clover belum jadi bilang utama hanya menakutkan sudah ada satu heavy close pada bagian pen dragon pecah pecah berhasil membuka pemecahan weakness point dan ini berbahaya lihat malah dikandangin pen dragonnya pen dragonnya pen dragonnya malah dikandangin dapatkan iron hole manceng yang terlalu yang terlalu berhasil 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 mengamankan kaya yi komponen penting dari tbk to normal untuk menabrak cara belakang disarik dengan baik dengan iron hole what a play from dream dan lihat dibalikan kembali kata dia max harus hilang di sisi belakang sana para pemain dari tbk to normal sama koncar kacir no kyeye no ki no teamfight wow langsung dipaksa teamfightnya oleh ephos legends mendapatkan satu pemain penting bahkan max yang tumbang gila dreams nafas untuk ephos legends harapan untuk ephos legends bener-bener mimpi dari ephos legends ada di dreams iya langsung ya dilock begitu saja karena mereka tahu eksekusi dari seorang ki dengan sangat awal berani tentunya menggunakan flicker dan juga fataling itu sangat amat bisa dilakukan oleh bigetron alpha tapi kali ini aku bisa sedikit berhati-hati sepertinya setelah momentum yang cukup gagal ya tadi didapatkan oleh bigetron alpha itu bisa aku bilang salah satu celah dari bigetron alpha kebuka loh iya lihat dia dengan adanya tidak ada kyeye dia paksa teamfight dan kali ini kyeye harus lebih hati-hati dan harus lebih bersabar dia boleh berada di arah belakang karena memang ya kan gameplaynya lebih itu gameplaynya adalah dengan conceal dia paksa teamfight tapi ternyata focus karena sorry so jangan diam-diam kyeye bakal coba mengejar karat dreams menuju karat dreams menuju karat dreams tapi tidak ada fataling karena fatalingnya fokus karena clover pastinya main satu pokok shadow karena belakang karena shadow kill masih belum bisa menumbangkan para pemain dari bigetron sedangkan lord sudah muncul kerugian pemaksaan teamfight terhadap team bigetron alpha ini rugi ketika mereka mengincar story so iya tapi kali ini sudah mulai terlihat di area minifapnya gimana ki bakal coba untuk membuka vision terlebih dahulu dan bahkan ki harus mulai berhati-hati juga sujuin masih bisa memberikan damage yang begitu free dreams bakal coba untuk mendapatkan eksekusi dengan satu waran hoki yang cukup baik sementara moreno bakal coba mengusir pemain-main dari first legend gak ada coach shadow 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 masih berhati-hati buat balik timpon tidak mendapatkan depan dari tribusnya jamankan oleh para maina team bigetron alpha mundur ke arah belakang pendrago fans to everybody belum terbuka dari weakness pointnya marquis still survive tapi dengan satu buah shadow kill membuat back harus tumbang soriza harus respect dengan damage dari salah clover lurk memang ditangkan dari team bigetron alpha tapi lihat team evos Legends tidak mau tinggal diam fataling belum dimiliki dari seorang kaya membuat evos Legends harus mundur ke arah belakang wow kalau misalnya tadi mereka disenggit langsung tanpa harus ada team fight mungkin sekarang kasusnya mereka akan nah selamat untuk beberapa player-nya max nya tadi mau coba untuk nyulik ke arah backlinenya sih tapi masalahnya lagi-lagi ya dreams ini tentunya masih menjadi stopper yang sangat amat baik untuk evos Legends jadi ketika max nya masuk udah pasti lah bakal dieksekusi dengan cukup cepat oleh pemain-main evos Legends dan menjadi keuntungan yang tidak terlalu untung banget dari bigetron alpha meskipun mereka udah dapetin worthnya iya tapi sebenernya mereka masih bisa untuk melakukan inisiasi atau pengen untuk melakukan team fight tunggu marki ya oh oh tapi lihat kyy bakal coba mencukar belakang clover akan menjadi pilihan utama tapi tidak dreams sudah dibaksa flicker tak sudah ultimate nostrat altar for this team fight fatale terkecel wanna play from dreams again bandragon fans to everybody weakness boys terbuka dan bahkan pendragon kali ini berhasil disumbangkan immortality ini membuat dreams nampaknya masih bertahan hidup tapi tidak lama dan terhilangkan dua pemain lagi ini pencara bigetron alpha kali ini agar kamu memaksakan keadaan yang tidak ada minim kalau gue pribadi ini saatnya untuk pulang it's time to go home bigetron alpha karena base nya masih terlalu kuat mereka punya clover mereka punya tas mereka terlalu memiliki burst damage untuk bisa menumbangkan para pemain team bigetron alpha iya tapi kali ini lihat susu jin kita coba paksa intifat di area mid nya pasti bisa menurun dengan coach edo dan clover wuuuh lumayan merasa wuuuh tapi moreno ternyata menumbangkan seorang clover dan kali ini dimaksa intifatnya susu jin pasti ada altar tapi dia mencoba untuk maju terlebih dahulu dengan coach edo pedragon masuk dengan satu buahnya menikforce namun ternyata marky akan coba dikejar terlalu jauh pasti bisa bertahan pedragon pecah pecah oh my god dibalikan witness point mau kemana mau bergoyang dan makan lihat pendragon yang termakan oleh perangkap sang robot tapi bukan itu masalah utamanya masalah utamanya masalah utamanya kaya masih memiliki satu buah fatal link masalah utamanya kaya masih punya satu buah flicker dan tifat yang akan terjadi ini cukup berbahaya karena di dalam pester jimmy world legend sedang kewatan kepadakan fatal link masih coba disahat dan ini dia adalah saat yang ditunggu oleh jimmy ketua nama mencoba baik bukan hal yang baik tempatkan tumbang dengan satu buah belah dihan tapi liat catan didapatkan terangtelah moreno karena mainan timnya di gato lava nampaknya harus lebih disiplin fatal link mencoba harus orang tersebut tapi nampaknya damage nya masih belum cukup back terperangkap terpakat kali ini tim e-post legends mereka harus disengage mereka harus mundur memaksakan team fight di depan sana menjadi keuntungan untuk bigatro lava wah mereka gak bisa lord juga sih ini posisinya max harus mundur terlebih dahulu dan bahkan defensif yang kelas banget dari e-post legends membuat e-post legends masih bisa bertahan di game yang pertama pertama kali ini sorizo yang harus dilakukan adalah dia harus melakukan cutting di 2 minion di depan sana e-post legends akan terdistract dan itu adalah saatnya untuk bikin ton lava melakukan team fight jara lord tapi kalau sekarang lordnya dilepas ini bisa menjadi titik balik untuk e-post legends terpakat mix ini kali yang mengadu retribution asus sujin oh my god max wadu retribution dari mix terpakat tim dari bigatro lava mereka masih memiliki angin segar untuk menuju base e-post legends wow sempat ditarik dengan good sponsor dari seorang kas namun ternyata tidak membuat seorang max menyerah begitu saja dan lihat retribution on point dari seorang max udah jago udah ganteng jago retri dan ya itu penting banget apalagi lord yang didapatkan ini adalah evo iya betul dan inilah yang penting sekarang bagaimana dari evo's legends untuk melakukan defense karena sekali saja pengen dragoon kepancing untuk melakukan demonic force itu bisa pecah weakness point ini oh oh udah mulai hilang posisinya kaya iya dimana kabran ada patah leg oh no oh no di dapatkan mereka gak punya suju tapi untungnya masih ada keluar mereka gak cukup cepat rasa membalikkan keadaan dan para pemain dari tim evo's legends mereka harus lebih respect karena ki kali ini ditumpang dengan pasi tidak ada cover what happened mereka udah dapetin susu jin mereka sadar mereka gak punya patah link tapi mereka masak arah belakang nebein damage dari seorang clover di menit 20 itu bukan hal yang baik dan clover disini dengan menit 20 itemnya udah jelas clover sudah selesai sudah full item untuk clover dan kita intip item-itemnya sekarang melvik roar ada disana dan juga pasnya 3 item penting untuk irritel sendiri scarlet, burst of fury ada wind talker dan ada demon hunter sword dan ada BOD juga jual swift boostnya ganti ke BOD full damage ini untuk clover dan pengen dragoon sendiri sekarang dia sudah bisa selamat winter truncheon iya iya adalah item penyelamat dia semisal weakness pointnya kebuka oke tapi council kali ini dibuka oleh first legend mencari satu pemain yang akan diculik namun ternyata tidak menemukan siapapun dari seorang dream dan lord yang kelima sepertinya harus kita tunggu nanti dimana akan muncul dalam waktu 65 detik tapi dengan apa ya permainan di area late game ini bisa jadi game siapa aja bukan gimana caranya clover sekarang harus disyadun oleh pemain-main dari Biggeron Alpha masalahnya aku melihat Biggeron Alpha malah agak tidak disiplin mereka maksa untuk end secepatnya sebenarnya sebenarnya semuanya tidak terlalu karena ini lawannya gak ada purify iya dia adrenalin rush banget ini para pemain dari Biggeron karena dari tadi mereka agak memaksa teamfight teamfight ya kita tahu mereka memang memiliki damage dari seorang para Biggeron Alpha lainnya tapi di posisi damage deal seperti ini lihat clover betapa tingginya dia sedangkan Mark ini single target bukan damage deal area of effects dan mereka harus lebih respect kalau mereka mau memantapkan diri gimana caranya Sorizo tetap akan masuk bukan front to back tapi dari belakang bener-bener harus ganggu back lainnya kalau dia paksa dari front to back Sorizo sekalipun bakal bocor terkena clover ya karena positioning dari iri tail clover ini pasti di garis belakang pasti yang cuma bisa tangkep sebenarnya ini Ki tapi tadi patalinya memang kebukanya kepakaiannya ini buat tumbangin buat setuju tadi itu gak apa-apa itu bagus banget tertakut bener tapi masih ada satu lagi ini yang harus diatasi tapi Ki udah melihat tentunya pergerakan dari pemain main Evo's Legends dan kali ini Max makanlah inisiasi menyentuh karya load terlebih dahulu sementara kita ngelihat juga palsu tujian kali ini udah mulai mengejar dari segi goldnya jadi harus mulai respect juga dari kita alpha kalau mereka dapetin load ini mereka harus main disiplin lihat itu dia yang mereka butuhkan lihat Sorizo nya terlalu jauh di arah top lane dan itu yang mereka butuhkan distraction ini Evo's Legends mau gak mau harus ada beberapa orang yang mundur Yesli heeeey Iron Hoke masing-masingnya mantap dan fatali dibalikan kembali ke Aranes para pemain dari Team Evo's Legends dipasang untuk teamfight tapi lihat Minion bergerak masuk arah base dari Team Evo's Legends Sorizo mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Shedong dan Shotsujin dan ternyata di sisi sebaliknya Hai Edai belum bisa menemukan Shotsujin Iron Hoke kembali kaya Yee masih ditumbangkan Glee's bergerak pada Glover oh no to dive Glover tershutdown dan ternyata ujung tombak dari Team Evo's Legends harus tumbang sang macet putih kehilangan satu taringnya kali ini tapi kali ini lihat bikin Ralfa mereka mau bermain lebih aman mengamankan Lord terlebih dahulu Evo's Legends mereka berusaha untuk melakukan kontes terlebih dahulu tapi ternyata dengan 2 pemain yang terlihat cukup low mereka gak mau terlalu paksain untuk melakukan inisiasi ke area Lordnya sorry sudah memberikan distraction ini kalau menurut aku Lord Lord sekarang paksa mereka gak punya Glover mereka gak punya tarik ini Evo's Legends taring satu ompong mereka gak punya parto buff mereka gak punya Shotsujin jadi biarkan mereka paksa timpet di arah Lord entah wipe out atau siapapun yang dapat Lord kemungkinan besar Bigitron apa akan memenangkan timpet kali ini nomor enak tapi kali ini lihat dari mixnya berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut Pendragon mulai masuk dengan satu Guadu Miniforce dan bahkan Tas ngebuka satu bukel altar yang ngebuat pemain-pemain dari Bigitron Ova harus mundur tapi kali ini lihat Lord yang sudah mulai berjalan di area mid Clover baru mulai muncul dan kali ini Bigitron Ova ingat kunci mereka Kisip Rinki harus berhati-hati Ki jangan terlulang eh Ki diketahui nama Coach tuh buru-buru mau kemana sih dan ini dia sudah mau besung untuk si Mimaw Sleja kaya ember di kanak backline mencari dimana keberan dari Clover tapi nampaknya belum dikeluarkan jenis terlalu besar belum berapa tak juga nampaknya dikeluarkan untuk Shotsujin It's not what is terbuka base-nya close ball tak terkesel dan bad lantai harus hilang dan ini bancara mereka akan kehilangan mempelajaran fokus ke arah base-nya Bigitron Alpha Berhasilkah mereka mengamankan game yang pertama dengan pasti 1-0 diamankan